Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Minggu 23 Mei 2021 Kejadian Pasal 42 Ayat 5 dan 6 Jadi diantara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel sebab ada kelaparan di Tanah Kanaan Sementara itu Yusuf telah menjadi mangkuk bumi di negeri itu Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke Tanah Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan berdampak dalam kehidupannya di kemudian hari Mungkin saat kita melakukannya kita tidak langsung menerima hasilnya namun suatu saat pasti akan mengalaminya Ibarat seorang petani yang sedang menanam benih di Tanah ketika seorang petani menebar benih di ladangnya ia seakan-akan membuangnya Benih itu seolah-olah hilang tetapi tidak benar-benar hilang namun dalam beberapa waktu ia akan memperolehnya kembali dalam bentuk tumbuhan baik buruknya setiap perbuatan yang seorang pasti akan berdampak dalam kehidupannya setiap orang yang menabur kebaikan pasti akan mendapat berkat demikian sebaliknya jika seseorang menabur perbuatan yang tidak baik pasti suatu hari akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan mari kita senantiasa memperhatikan perbuatan dan tingkah laku kita agar tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan mari kita berdoa Tuhan Yesus ajar kami untuk senantiasa menjaga sikap dan perbuatan kami supaya tetap dapat berjalan dalam kebenaranmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin